Kita ke informasi yang pertama Tribuners, gelar fokus grup diskusi Dinas Pariwisata Morotai proyeksi Pulau Kolorai jadi desa wisata percontohan. Hari Pariwisata Nasional, Dinas Pariwisata Morotai Maluku Utara gelar fokus grup diskusi atau FGD bahas desa wisata Morotai yang difokuskan ke desa wisata Kolorai. Di mana desa ini juga akan dijadikan salah satu desa wisata bahari, desa wisata bersinar, dan desa cantik. Pembahasan desa wisata Morotai ini melibatkan istansi terkait seperti Lanal Morotai, BBN, Statistik, serta OPD lingkup Pemkap Pulau Morotai berlangsung di Cafe Jangkar, Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan pada Rabu 28 September kemarin. Kepala Dinas Pariwisata Morotai Kalbi Rashid mengatakan bertepatan dengan Hari Pariwisata Internasional yang jatuh pada 27 September 2022. Dinas Pariwisata Morotai pada 28 September kemarin menggagas sebuah kegiatan fokus grup diskusi atau FGD, mengambil tema desa wisata alam. Desa Kolorai merupakan salah satu desa wisata Morotai yang akan menjadi contoh desa wisata yang ada di Morotai. Target FGD ini ialah mempromosikan bahwa pariwisata tidak hanya sebatas pada objek-objek tertentu, tetapi juga komunitas yang hidup di satu lingkungan, satu geografis. Berkepatan dengan hari ulang tahun atau hari pariwisata internasional yang jatuh pada tanggal 27 September 2022. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemkap Pulau Morotai kemarin di tanggal 28 September 2022. Itu menggagas sebuah kegiatan FGD, fokus grup diskusi yang mengambil tengah penyembangan desa wisata. Alhamdulillah kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana kita menyemakan persepsi kita, menyemakan ide dan bagasan kita untuk menjadikan Kolorai sebagai desa wisata. Kemarin beberapa desa versi vertikal juga seperti Lanal Morotai, kemudian Statistik, kemudian BNN, hadir dengan gagasan berjelasan yang luar biasa. Saya menyambilkan ke misalnya Lanal Morotai hadir dengan kegiatan Kampung Bahari Nusantara dan Alhamdulillah ini sudah berjalan, penilaiannya akan dilakukan beberapa hari ke depan. Kemudian program dari BNN dengan Desa Bersinar, kemudian ada beberapa OPD juga yang nanti hadir juga dengan program-program unggulan yang ada di masing-masing OPD yang bertujuan untuk menjadikan Kolorai sebagai desa wisata. Berarti di desa Kolorai sendiri dijadikan sebagai objek satu contoh desa wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai? Iya. Di tahun 2022-2023 kita fokus di desa Kolorai sehingga ada satu desa yang betul-betul bisa kita jadikan contoh atau pilot proyek untuk kegiatan desa wisata. Insya Allah di tahun-tahun mendatang kita akan lihat lagi desa-desa lain sehingga kita kembangkan, kita dorong untuk bisa sama dengan desa Kolorai. Pak Karis, dari target atau tujuan dari melakukan kegiatan ini, targetnya apa atau tujuannya apa? Target dan tujuan dari kegiatan OPD kemarin lalu kemudian menjadikan desa wisata di Kolorai yang bertujuan untuk bagaimana kita mempromosikan bahwa pariwisata tidak hanya sebatas pada objek-objek tertentu, tetapi ada komunitas yang hidup di satu lingkungan, satu geografis, desa misalnya itu juga bisa dijadikan sebagai daya tarik dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di dalam desa tersebut. Terima kasih telah menonton!